Mestika Burung Hang Kemala Jilid 10. Dan Kim Hang kini menyaksikan peristiwa yang amat mengherankan hatinya. Seekor ular kobra yang belang-belang sebesar lengan dan nampak ganas sekali, ditangkap oleh si Matusipit. Ular yang berbisa dan biasanya amat ganas ini jinak saja dan ketika dia dilepas di depan ular hitam kepala merah, ular kobra itu nampak ketakutan dan melingkar diam, meletakkan kepalanya di atas tanah di depan ular hitam yang lemas. Ular hitam agaknya kini dibangkitkan semangatnya oleh tiupan suling yang lengking-lengking, kemudian ular hitam itu menggerakkan kepalanya yang merah, moncongnya dibuka dan dia pun menerkam dengan moncongnya ke arah belakang kepala ular kobra. Ular kobra diam saja dan ular hitam seperti menghisap sesuatu dari kepala bagian belakang ular kobra. Ketika ular hitam yang kini menjadi agak gesit melepaskan gigitannya, ular kobra tidak mampu bergerak lagi dan telah mati. Lalu si matisipit mengambil ular kedua, ular yang ekornya besar dan ekor itu kalau digerak-gerakan dapat mengeluarkan bunyi berkerotokan. Sungguh merupakan ular yang aneh dan langka, akan tetapi yang racunnya jahat bukan main. Sekali terpagut ular ini, jangan harap dapat hidup lebih lama dari 2-3 jam. Seperti juga ular kobra tadi, ular ini mendekam di depan ular hitam yang kini menjadi lebih lincah. Si hitam kepala merah itu menerkam seperti tadi dan korbannya diam saja seperti terpesona, membiarkan racun di belakang kepalanya dihisap habis dan dia pun tewas. Baru setelah menghisap habis racun dari belakang kepala 6 ekor ular yang paling berbisa, si hitam berkepala merah itu agaknya baru puas dan kenyang, lalu dia dimasukkan kembali ke dalam keranjang kecil oleh si matisipit, melalui suara suling yang menuntunya masuk kembali ke tempatnya. Selesailah pertunjukan itu dan Kim Hang dipersilakan turun. Gadis ini kagum sekali. Air, ular itu sungguh lucu itu kah Hang Tau Hek Chua yang dicari suhu si matisipit tersenyum akan tetapi dia menghela nafas seperti orang bersedih. Benar, Sian Li. Dan seperti Sian Li melihatnya sendiri tadi, demikianlah kami mengumpulkan racun dan membuatnya menjadi pe untuk dijual. Kami mengumpulkannya melalui ular hitam kepala merah. Ketika kami menggigitkannya kepada katak tadi, maka semua racunnya berpindah ke dalam tubuh katak dan kami akan memeras darah katak yang sudah penuh dengan racun itu. Kemudian, kami memberikan beberapa ekor ular yang paling berbisa untuk dihisap racunnya oleh Hang Tau Hek Chua dan seketika pulih kembali racun dalam tubuhnya. Dengan care ini, maka setiap tiga hari sekali kami dapat mengumpulkan racun yang banyak karena gigitan ular hitam kepala merah itu mengeluarkan racun yang banyak sekali dan ampuh, Kim Hang mengangguk-angguk. Kalau begitu pantas kalian menganggap ular hitam kepala merah itu sebagai sumber rejeki. Lalu bagaimana aku bisa mendapatkan ular seperti itu untuk memenuhi perintah suhu kami menganggap Sian Li sebagai dewi penolong, maka kami hadiahkan ular ini kepada Sian Li untuk diserahkan kepada sinaga hitam, guru Sian Li kata si Mat Kusipit dan semua orang mengangguk-angguk sehingga Kim Hang merasa terharu sekali. Akan tetapi, itu amat merugikan kalian. Lalu bagaimana kalian dapat mengumpulkan racun untuk dijual tanyanya agak ragu walaupun tentu saja di dalam hatinya ia merasa girang sekali. Jangan khawatir, Sian Li. Kami akan mengumpulkan racun seperti dahulu sebelum kami memiliki ular hitam kepala merah, yaitu dengan mengumpulkan dari ular-ular berbisa sedikit demi sedikit. Tentu saja tidak dapat secepat kalau melalui ular hitam kepala merah. Kalau dengan dia kami bisa mengumpulkan sebanyak itu setiap 3 hari, tanpa dia kami akan dapat mengumpulkan racun sebanyak itu dalam waktu 30 hari air. Kalau begitu aku hanya membuat kalian menderita seru Kim Hang terkejut. Tidak, Sian Li. Kami pun sudah kehilangan banyak kawan sehingga jumlah kami tinggal 12 orang, kami tidak mempunyai kebutuhan yang banyak. Pula, sekitar 2 tahun lagi kami akan dapat mencari anak ular ini yang tentu sudah besar dan dapat menggantikan pekerjaan itu. Akhirnya Kim Hang menerima pemberian itu dan ia pun turun dari bukit hitam, ditemani oleh 12 orang itu sampai di bawah kaki bukit. Mereka saling berpisah dan Kim Hang mengucapkan terima kasih kepada mereka. Di puncak bukit nelayan, He Li Ong Kuan Bok Chu yang gagu menerima kedatangan muridnya dengan wajah gembira. Dengan caranya sendiri, yaitu menggerak-gerakan ranting mencorat-corat huruf di udara, dia bicara kepada Kim Hang. Engkau dapat cepat pulang membawa ular hitam kepala merah, hal ini menunjukkan bahwa tidak sia-sia aku mendidikmu selama 2 tahun lebih ini. Mungkin orang lain belum tentu bisa mendapatkan ular itu selama hidupnya, apalagi dalam waktu sesingkat ini. Akan tetap aku melihat dari atas tadi bahwa ada 3 bayangan orang yang ikut naik mengikutimu, Kim Hang terkejut. Kalau sampai ia sendiri tidak melihat dirinya dibayangi orang dari bawah bukit, hal itu membuktikan bahwa 3 orang yang membayanginya tentulah orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Cepat simpan ular itu ke dalam kata pulau He Lyong Kwak Bok Chu melalui coretan rantingnya. Kim Hang segera menanti perintah gurunya. Dibawanya keranjang kecil kedala empondok dan disembunyikannya keranjang itu ke bawah tempat tidurnya. Setelah itu, ia pun cepat berlari keluar dan berdiri di samping gurunya menanti datangnya 3 bayangan orang yang bergerak dengan cepat seperti terbang mendaki puncak bukit nelayan. Kim Hang memandang dengan penuh perhatian dan setelah 3 orang itu tiba di depannya, diam-diam ia terkejut mengenal bahwa seorang di antara mereka adalah si Raksasa Hitam Hek Bin Muungnya tadi belum sempat menceritakan pengalamannya dengan Raja Iblis Muka Hitam kepada gurunya. Tentu saja gurunya tidak mengenal siapa Raksasa Hitam itu. Dan melihat 2 orang yang lain, ia dapat menduga bahwa agaknya mereka itu adalah rekan-rekan si Raksasa Hitam. Agaknya 3 orang inilah yang disebut Sem Muung, 3 Raja Iblis. Tentu si Raksasa Hitam itu setelah kalah menghadapi pengeroyokan para pemujak lari yang dibantunya, pergi mengundang 2 orang rekannya lalu pergi ke bukit nelayan, bukan membayanginya. Kini ia teringat betapa ia mengaku kepada Raksasa Hitam itu bahwa ia bertempat tinggal di Pulau Nelayan. Akan tetapi, betapa heran rasa hatinya ketika ia melihat 3 orang itu tidak memandang kepadanya, melainkan kepada gurunya dan mereka bertiga tersenyum-senyum. Aha, kiranya si naga hitam Kuan Bok Chu yang berada di sini. Kata seorang di antara mereka yang tubuhnya pendek berperut gendut sehingga dia nampak bulat. Kakinya pendek dan tertutup jubahnya yang panjang sehingga kalau dia berjalan ke depan, nampaknya seperti menggelundung saja. Orang ini merupakan orang kedua dari Sem Muung dan di dunia Kang Oung terkenal sebagai datuk yang berjuluk Xiaowin Muung, Raja Iblis Muka Ketawa. Melihat wajahnya yang selalu tawa atau senyum lebar, dia nampak ramah dan baik hati, akan tetapi orang akan merasa ngeri kalau melihat sepak terjangnya. Dia kejam bukan main, suka menyiksa orang sehingga mukanya yang tertawa itu hanya sebagai kedok. Hem, Kuan Bok Chu ternyata belum mampu seperti dikabarkan orang, dan bersembunyi di tempat ini. Kalau begitu, para pimpinan Hekau telah berbohong, membohongi dunia Kang Oung kata orang ketiga yang tubuhnya kurus kering seperti orang berpenyakitan dan mukanya selalu cemberut dan keruh. Inilah orang ketiga dari Sem Muung yang berjuluk Toat Beng Muung, Raja Iblis Pencabut Nyawa, karena ia terkenal dengan sikap dan wataknya yang pemurung dan pemarah, sedikit saja sebabnya sudah membuat dia turun tangan membunuh orang. Kim Hang menoleh kepada gurunya, akan tetapi suhaunya itu diam saja tidak menanggapi dan kelihatan acuh saja, bahkan nampak mengerutkan alisnya, tanda bahwa orang tua itu merasa tidak senang. Hahaha, Heo Yong Kuan Bok Chu, kenapa engkau diam saja kini Hek Bin Muung berkata dan senyumnya mengejek. Apakah engkau sudah menjadi tuli dan gagu? Atau engkau pura-pura tidak mengenal lagi kepada kami? Tidak mungkin engkau lupa kepada Sem Muung, hahaha Kim Hang berkata kepada gurunya. Suhu, Iblis Tua Hitam ini adalah Hak Bin Muung yang pernah bentrok dengan Teo Chu karena dia hendak membunuhi semua pemuja ular di Bukit Hitam, hehe, nona manis. Kiranya engkau murid Sinagah Hitam. Kalau saja engkau tidak mengeroyoku dengan para pemuja ular, tentu sekarang engkau sudah bersenang-senang dengan aku, dan gurumu tentu akan merasakan bagaimana penderitaan orang dikhianati teman sendiri. Kim Hang memandang kepada gurunya yang menggerak-gerakan ranting di tangannya. Kim Hang membaca corretan-corretan di udara itu. Katakan kepada mereka bahwa aku tidak mempunyai urusan dengan mereka dan agar mereka cepat pergi, Kim Hang menghadapi tiga orang kakek itu dengan sikap menantang, lalu berkata, Sem Muung, Suhu tidak mempunyai urusan dengan kalian. Maka, jangan kalian mencari penyakit dan banyak mulut. Pergilah kalau kalian tidak ingin kami hajar sampai mampus. Tiga orang itu terbelalak dan nampak marah sekali. Bocah sombong, engkau belum tahu siapa kami bentak Hek Bin Moong. Dahulupun gurumu ini tidak mampu menandingi aku, apalagi sekarang. Hei, 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 yong kuan bok cu dengar baik-baik. Kami akan mengampuni semua perbuatanmu yang memalukan di masa lalu kalau sekarang kau serahkan ular hitam kepala merah dan muridmu yang molek ini kepada kami. Kalau tidak, terpaksa kami akan membunuhmu lebih dulu, lalu menggeledah pondokmu mencari ular itu, dan memaksa muridmu menjadi budak kami. Bukan main marahnya hati Kim Hang mendengar penghinaan yang dilontarkan raksasa hitam itu kepada gurunya. Akan tetapi diam-diam ia pun terkejut. Bagaimana iblis ini mengetahui bahwa ia telah mendapatkan ular hitam kepala merah? Hek Bin Moong, jangan ngawur. Bagaimana engkau dapat mengatakan bahwa suhu memiliki ular hitam kepala merah? Haha, nona manis para pemuja ular boleh jadi akan bungkam menutup mulut, akan tetapi anggauta perempuan mereka mana mungkin dapat menutup mulut terhadap kami? Kim Hang membayangkan apa yang terjadi. Agaknya tiga orang iblis ini telah menangkap dan menyiksa anggauta para pemuja ular dan memaksanya mengaku sehingga karena tidak tahan akan siksaan yang tentu akan mengerikan, anggauta perempuan itu menceritakan segalanya. Jahanam busuk, engkau memang pegecut dan keji bentaknya dan ia sudah mencabut sepasang pisau terbangnya. Akan tetapi, sentuhan ranting di lengannya membuat Kim Hang menengok dan membaca gerakan ranting di tangan suhunya itu. Hadapi si kurus kering, awas terhadap cakar iblis beracun dan serang jalan darah di bagian kedua legannya setelah membaca coretan ranting urunya, Kim Hang segera menggerakkan pisau terbangnya dan ia menyerang ke arah Toat Beng Moong, orang ketiga jari Sem Moong. Sepasang pisaunya berterbangan dan membuat gerakan bersilang menyerang dari kanan kiri. Hem, mampuslah bentak Toat Beng Moong dan dia pun melangkah mundur untuk menghindarkan diri, kemudian kedua tangannya bergerak dan terdengar angin bercuitan ketika kedua lengan itu bergerak dan kedua tangannya membentuk cakar yang warnanya berubah-ubah, kadang merah dan kadang hitam. Tahulah Kim Hang bahwa kedua tangan yang membentuk cakar itu berbahaya sekali, mengandung racun yang dapat mematikan. Sekali saja terkena hantaman atau cakaran kedua tangan itu dapat mendatangkan maut. Maka, ia pun menaati pesan gurunya dan sepasang pedangnya bergerak cepat menyambar-nyambar ke arah pergelangan tangan, siku dan pundak, ke arah jalan-jalan darah yang akan membuat kedua lengan itu lumpuh kalau terkena sedikit saja. Sementara itu, melihat betapa Tuek Beng Moong sudah bertanding melawan gadis itu dan mereka berdua yakin bahwa rekan mereka pasti menang, Hek Bin Moong dan Siwaw Bin Moong sudah menerjang dan menyerang kepada Hek Liong Kuan Bok Chu. Hek Bin Moong tidak menggunakan senjata. Para datuk sesat yang ilmunya sudah tinggi memang lebih suka menggunakan kedua tangan daripada mengandalkan senjata. Kedua tangan mereka telah terisi dan seperti juga sepasang tangan Tuek Beng Moong yang sudah menjadi sepasang cakar iblis yang amat berbahaya, juga Hek Bin Moong yang menjadi orang pertama dari Sam Moong, mengandalkan ilmu jari hitamnya. Ilmu ini membuat kedua lengannya kebal dan berubah menghitam, dan dalam keadaan seperti itu, jari-jari tangannya mampu menyambut senjata tajam lawan dan sekali saja tangannya mengenai tubuh lawan maka lawan akan terjungkah dan tewas keracunan. Orang kedua dari tiga raja iblis itu, Si Gendut Siwaw Bin Moong, juga memiliki ilmu pukulan yang beracun, akan tetapi bedanya, kalau lengar rekannya berubah menghitam, kalau dia sudah mengerahkan ilmu itu, lengannya dari pangkal sampai ke ujung jari berubah merah. Itulah ilmunya jari merah dan siapa terkena pukulannya, tubuh yang terkena akan terbakar hangus seperti tersentuh baja yang panas membara. Si naga hitam menghadapi serangan dua orang pengeroyuknya dengan sikap tenang. Dia tetap memegang ranting kecil yang biasanya dia pergunakan untuk bicara dengan muridnya. Ranting itu hanya sebatang ranting kayu yang besarnya hanya seibu jari, panjangnya sedepa. Akan tetapi, di tangan orang sakti ini, ranting itu bagaikan berubah menjadi sebatang baja yang amat kuat dan liai, yang dia pergunakan untuk menyerang jalan darah kedua orang pengeroyuknya dengan totokan-totokan maut yang selain amat kuat mengandung tenaga Sinkeng yang dasyat, juga amat cepat. Begitu ranting itu digerakan, maka nampak gulungan sinar kehijauan yang mengeluarkan bunyi bercuitan. Dua orang datuk itu terkejut bukan main. Belasan tahun yang lalu, tingkat kepandaian sinajah hitam ini masih sebanding dengan masing-masing dari mereka. Akan tetapi sekarang, mereka maju berdua dengan keyakinan pasti akan mampu merobohkan pengkhianat kaum Kengowo itu dengan mudah, tidak taunya kini mereka berdua bahkan terancam oleh totokan-totokan maut yang amat dasyat. Kiranya selama sepuluh tahun lebih ini, ilmu kepandaian sinajah hitam telah meningkat dengan amar hebatnya. Ak-Arghak bin Moong mengeluarkan teriakan seperti gerengan seekor serigala atau biruang marah, dan kedua tangannya sudah mencapai warna hitam yang paling gelap, bahkan kini dari telapak tangannya mengepu luap yang kehitaman. Dia pun menerjang dengan dasyat sekali, kedua lengannya dikembangkan dan jari-jari tangannya menyerang dari semua penjuru, bahkan menutup jalan keluar sehingga kemanapun lawan mengelak, dia pasti akan bertemu dengan jari tangannya. Melihat serangan itu, bahkan si Yaumin Moong sendiri menjadi gentar kepada rekannya, khawatir kalau-kalau akan beradu tangan sendiri dengan Hek bin Moong sehingga dia akan menderita celaka. Dia mundur dan hanya siap untuk mengeroyok kalau kesempatannya tiba, karena serangan Hek bin Moong itu agaknya tidak akan dapat dihilangkan lagi oleh sinaga hitam. Akan tetapi, sinaga hitam sama sekali tidak mengelak. Ranting di tangan kanan yang menyambut telapak kiri lawan, menotok ke tengah telapak tangan agak mengarah celah antara terunjuk dan ibu jari, sedangkan tangan kirinya menotok telapak tangan kanan lawan dengan sebuah jari telunjuk. Itulah ilmu totokan sinci, satu jari sakti, yang amat hebat. Tuk-tuk adu tenaga melalui tangan itu membuat Hek bin Moong terhuyung ke belakang sedangkan si naga hitam yang tergoyang sedikit yang membuktikan bahwa dalam hal tenaga sincang, dia masih unggul dan lebih kuat daripada si raksasa hitam. Akan tetapi, karena kedua telapak tangan Hek bin Moong mengandung hawa beracun yang amat jahat, ranting di tangan si naga hitam menjadi hangus dan patah-patah ujungnya, dan telunjuk kirinya yang menotok telapak tangan lawan dengan ilmu totokan sinci, menjadi hitam kukunya. Hek bin Moong sendiri terluka dalam karena tenaganya membalik dalam adu tenaga sincang itu, maka dia hanya berdiri tegak sambil mengatur pernafasan dan untuk sementara tidak berani maju lagi. Dalam keadaan seperti itu, kalau dia maju mengadu tenaga sincang lagi, luka di dalam tubuhnya akan menjadi semakin parah dan berbahaya. Melihat betapa Hek bin Moong agaknya terluka dalam mengadu tenaga sincang melawan si naga hitam, si Wao bin Moong terkejut sekali dan marah. Akan tetapi, si gendut bulat ini cerdik. Dia tahu bahwa kalau Hek bin Moong saja kalah kuat dalam tenaga sincang, dia sendiri pun tidak akan mampu menandingi lawan dengan adu tenaga, maka dia pun sudah menerjang dengan cepat. Tubuhnya yang bulat itu seperti sebutir bola raksasa menggelinding dan menerjang ke arah si naga hitam Kuan Bokcu. Kakek Gagu ini menyambut dengan gerakan rantingnya yang sudah menjadi pendek karena ujungnya hangus dan patah tadi dan segera terjadi perkelahian yang seru antara mereka. Sementara itu, perkelahian antara Kim Hang dan Toat Beng Moong juga seru bukan nih? Diam-diam Kim Hang bersyukur bahwa selama dua tahun ini, ia belajar dengan tekun di bawah gemblengan gunyah yang juga bersungguh-sungguh. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia mampu menahan serangan seorang datuk lihai seperti Toat Beng Moong? Orang kurus kering yang mukanya muram ini bukan main lihainya. Setiap tangannya bergerak, menyambar hawa pukulan dasyat yang mendatangkan angin yang bercuitan. Namun, sepasang pedang di tangan Kim Hang juga merupakan senjata yang ampuh sekali. Xiang Hwi Kiam, sepasang pedang terbang, itu menyambarnya yang berbagaikan dua ekor burung walet menyambari kupu-kupu sehingga nampak dua gulungan sinar yang menyilaukan matu dan memingungkan Toat Beng Moong. Juga, gerakan gadis itu lincah dan cepat, tubuhnya lenyap menjadi bayangan hitam dan gerakan tangannya mengandung sin keng yang cukup kuat. Diam dia em, Toat Beng Moong heran dan kagum bukan main. Belum pernah selama hidupnya dia bertemu lawan seorang gadis muda selihai ini. Dan mengingat bahwa gadis ini murid Hek Liyong Kuan Bok Chu, dapat dibayangkan betapa lihainya sang guru. Teringat akan ini, dia melirik ke arah kedua orang rekannya. Dia pun terkejut. Rekannya yang paling lihai, Hek Bin Moong, berdiri seperti patung dan mengatur pernafasan, tanda bahwa datuk ini telah terluka, sedangkan rekan kedua, Siowin Moong nampak menggelinding ke sana-sini dikejar oleh bayangan ranting pendek di tangan si naga hitam itu. Celaka, pikirnya. Dan hampir saja dia yang celaka. Karena memecahkan perhatiannya ke arah dua orang rekannya, hampir saja lehernya ditembus sebatang di antara sepasang pedang Kim Hong. Hanya kepekaannya yang terlatih saja menyelamatkan dengan cepat miringkan kepala. Namun tetap saja ujung daun telinga kirinya disambar senjata tajam sehingga terluka dan berdarah. Pada saat itu, juga tubuh Siowin Moong terkena tendangan kaki Hek Lyong Kuan Bok Chu. Ketiga Sam Moong segera berlompatan ke belakang dan maklumlah mereka bahwa kalau perkelahian dilanjutkan, mereka bertiga akan kalah. Kuan Bok Chu kata Hek Bin Moong dengan marah. Saat ini kami mengakui keunggulan engkau dan muridmu. Salah kami yang selama ini tidak memperdalam ilmu sehingga terkejar olahmu. Akan tetapi, jangan harap engkau akan mampu menyembunyikan diri lagi. Kami akan menuntut kepada engkau. Sampai jumpa tiga orang kakek itu berlompatan dan turun dari bukit nelayan. Si naga hitam sendiri lalu duduk bersilah dan memejamkan mata, mengatur pernapasan karena dalam perkelahiannya mengadu tenaga Sin Kang dengan Hek Bin Moong tadi, isi dadanya terguncang dan sedikit banyak dia sudah terkena hawa beracun dari tangan hitam Hek Bin Moong. Melihat ini, Kim Hang tidak mengganggu gurunya, bahkan ia pun duduk bersilah di dekatnya dan menghimpun hawa murni karena perkelahian melawan datuk tadi menguras tenaga Sin Kangnya. Setelah mendengar gurunya bergerak, Kim Hang membuka matanya dan mereka saling pandang. Si naga hitam mengangguk dan tersenyum, lalu menggerakkan ranting yang tinggal pendek itu di udara. Kim Hang memperhatikan dan gurunya menulis, Aku gerang melihat kemajuanmu sehingga engkau mampu menandingi toat Beng Moong. Kalau engkau sudah minum darah ang tou Hek Choa, engkau tentu tidak akan takut menghadapi pukulan beracun ketiga Sem Moong tadi. Bawa ke sini ular hitam kepala merah itu. Cepat Kim Hang menahan pertanyaan yang menyesak di dadanya, dan menaati perintah gurunya. Keranjang kecil berisi ular hitam kecil itu diletakkan di depan gurunya yang masih duduk bersilah. Ambil sebuah cawan besar dari peti obatku ke sini, gurunya menulis lagi dan perintah ini pun cepat dilaksanakan oleh Kim Hang. Si naga hitam lalu memilih beberapa obat bubuk berwarna putih dan merah, menuangkan sebagian dari bung jesan obat itu ke dalam cawan besar. Kemudian, dia membuka tutup keranjang dan begitu ular hitam kecil itu berdiri dan kepalanya keluar dari keranjang, secepat kilat tangannya menyambar dan dia telah menangkap ular itu dengan jepitan ibu jari dan telunjuk kanannya pada leher ular. Kemudian, jari-jari tangan lainnya menjepit tubuh ular itu dari leher, lalu ditarik ke bawah. Kulit tubuh itu pecah dan semua darah dan benda cair yang berada di tubuh ular itu pun keluar, ditampung ke dalam cawan yang sudah diisi dua macam obat bubuk tadi. Ular itu seperti diperas, dan kini tubuh yang mati itu tinggal kulit dan daging yang kering dan gepeng. Kim Hong bergidik ketika gurunya mengaduk cairan yang setengah cawan bercampur obat itu lalu disodorkan kepadanya, ia harus minum cairan darah dan obat itu. Baru melihatnya saja ia sudah hampir muntah. Gurunya tersenyum dan menulis di udara. Jepit hidungmu, pejamkan matamu, dan minum cepat. Kim Hong tidak berani membantah, Ia tahu bahwa darah itu tentu berbahaya bukan main karena ular itu merupakan ular yang sangat berbisa. Darahnya tentu mengandung bisa yang amat berbahaya, dan kini gurunya minta agar ia meminumnya. Akan tetapi, ia percaya sepenuhnya kepada gurunya. Dengan tangan kanan memegang cawan, ia menggunakan tangan kiri menjepit hidungnya dan memejamkan matanya. Kini ia tidak dapat melihat lagi, tidak dapat mencium lagi, maka perasaan muak pun berkurang banyak, hanya yang tersisa dalam ingatan saja. Memang segala macam kemuakan timbul melalui penglihatan dan penciuman, juga pendengaran walaupun tidak sekuat yang pertama. Rasa tidak enak di mulut pun akan banyak berkurang apabila hidung dipencet dan matu dipejam. Kim Hang menuangkan isi cawan dalam tenggorokannya dan menelannya. Cairan itu tertelan semua dan ia melepaskan cawan kosongnya ke atas tanah. Ia membuka matu dan bertemu pandang dengan gurunya, ia tersenyum. Rasa masam dan manis, juga amis, memenuhi mulutnya. Tiba-tiba ia memejamkan atanya, kepalanya berdenyut-denyut pusing, pandang matanya berkunang, tubuhnya terasa panas seperti terbakar dan iarpun ia mencoba untuk menahan, tetap saja ia tidak kuat karena tubuhnya seperti hanyut dan ia pun terguling oboh dan tingsan. Setelah ia siuman, ia mendapatkan dirinya sudah berada di atas pembaringan, di dalam kamarnya, dan gurunya duduk di bangku. Bau yang aneh memenuhi hidungnya dan melihat ada asap mengepul di sudut kamar, ia tahu bahwa guunya sedang memasak sesuatu yang menimbulkan bau itu. Melihat muridnya siuman, naga hitam lalu menulis di udara. Aku akan memberimu minuman untuk meredakan pengaruh darah beracun ular, akan tetapi akan bangkit kekuatan yang mungkin sukar kau kendalikan, maka engkau akan ku totok dan kaki tanganmu kuikat. Jangan khawatir, itu adalah akibat bekerjanya racun dan obat. Siapkah hengkau Kim Hang masih merasa betapa tubuhnya panas seperti dibakar dari dalam? Melihat ucapan yang ditulis gurunya, ia hanya dapat mengangguk, siap menghadapi apa saja untuk mematuhi gurunya. Ia pasrah sepenuhnya karena yakin bahwa semua itu dilakukan gurunya untuk kebaikan dirinya. Dengan gerakan yang amat cepat, Hek Liyong Kuan Bok Chu menggerakkan ranting baru yang berada di tangannya dan menotok tujuh jalan darah di tubuh muridnya yang seketika merasa betapa seluruh tubuhnya tidak mampu digerakan. Kemudian, gurunya mengambil sebuah tali dari kain sutra yang kuat mengikat pergelangan kedua kaki tangannya dengan kuat sehingga andai kata ia tidak ditotok sekalipun, ia tidak akan mampu menggerakkan kaki dan tagannya. Bahkan ia tidak dapat mengerahkan tenaga sama sekali. Terima kasih telah menonton!